Kita ingin informasi dari sejumlah daerah di Tanah Air di Jakarta Pusat, rumah dua lantai milik warga ketamburan Tanah Abang hangus terbakar kami siang. Pemicunya diduga akibat korsleting. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api yang melalap bangunan dua lantai ini. 16 mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan masuk ke lokasi kejadian lantaran akses jalan yang sempit. Setelah satu jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Saksimu menyebut kebakaran diduga terjadi akibat karena pemilik rumah tidak pernah mematikan perangkat televisinya sehingga memicu korsleting. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat perisiwa ini. Informasi berikut ini penting menjadi perhatian para orang tua. Seorang balita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat jarinya terjepit toples plastik saat sedang ditinggal sang nenek untuk mencuci. Dan bocah perempuan berusia 4 tahun ini terus menangis saat dibawa ke pos unit pemadam kebakaran terdekat oleh sang nenek untuk melepaskan sekaligus evakuasi jari yang terjepit. Dengan penuh kehati-hatian, petugas menggunakan alat pemotong khusus berupaya memotong bagian tengah toples agar jari bocah ini bisa terlepas. Perlu kejelian dan waktu hingga 30 menit sebelum akhirnya jari bocah ini bisa terlepas tanpa terluka.